Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja di era milenial ini. Nah di era ini terjadi gap generasi sehingga orang tua dan anak itu susah sekali untuk intim. Karena itu saya memberikan inspirasi atau saran bagaimana melakukan dating atau kencan dengan anak remaja. Banyak orang tua yang sudah sadar perlunya family quality time ataupun dating berduaan saja dengan anak. Lalu ngajak anaknya ke mal, mau ke mal gak? Dia gak mau. Bahkan mungkin ketika dia bilang gak mau itu soalnya dia pergi loh. Mau kemana? Mau ke mal loh. Katanya gak mau sama teman. Ini anak sedang berbicara dengan jelas kepada orang tuanya. Gue mau ke mal tapi gak sama lu. Dia gak mau pergi sama orang tuanya. Karena itu gimana tips supaya anak mau pergi dengan orang tua. Maka caranya adalah untuk pergi kemana, kapan itu biar anak yang menentukan. Nah kamu pengen kemana? Papa mama mau nganter kamu. Kita pergi bareng-bareng, kita kuliner, kita jalan-jalan. Nah mungkin anak begitu kesempatan orang tua yang nganter, wah dia pilih tempat yang mahal, makan yang enak. Atau pergi yang jauh yang dia gak bisa dengan temannya. Yang kedua adalah kalau dia mau pergi dengan temannya juga, jangan dilarang. Yaudah kamu pergi sama teman sekarang, besok, ini, tanggal ini. Nah kapan dengan kita? Jadi memberikan waktu dengan temannya, karena itu dunianya mereka. Lalu memohon waktu untuk keluarga. Nah kalau anak-anak sudah memberikan waktu, bersedia diajak pergi bersama orang tuanya, maka jadilah orang tua yang asik. Misalnya pergi ke puncak, pergi ke bukit, pergi ke danau. Lalu anaknya, yuk kita mau foto di sana, naik ke puncak, bukit, nyebrang sungai. Nah anak-anak itu kadang-kadang sekarang ini pengennya mau buat Instagram di lokasi yang unik, di tempat yang aneh. Nah kalau kita bisa menjadi orang tua yang asik bagi mereka, maka mereka akan mau pergi bersama-sama dengan orang tuanya. Jadilah orang tua yang fleksibel ketika sebuah acara berubah, mendadak, mereka punya ide, jangan dimarahi. Oh kamu nih berubah-ubah ide melulu gitu ya mak. Kalau pergi berantem ya anak berkata dalam hati, ide yang terakhir gue pergi sama mereka. Ya udah pulang aja gitu, besoknya dia pergi lagi ke tempat yang itu dengan temannya. Ya karena itu menjadi orang tua yang fleksibel, menjadi orang tua yang asik, menjadi sahabat bagi anak. Tentu ini butuh kesabaran karena kita merasa kita ini orang tua gitu. Dia kan anak, iya memang kita orang tua. Tapi kita sedang ingin menjadi sahabat bagi anak-anak. Jadilah orang tua yang matching dengan anak. Anak saya pernah benci banget sama saya karena saya ini terlalu seneng dengan badai. Jadi pergi kemana aja pakenya badai, jadi anak saya nggak nyaman pergi dengan saya. Lalu kalau saya pergi dengan anak-anak, saya mulai belajar menyesuaikan diri. Pakai jean, pakai baju kotak-kotak, atau pakai kaos. Sehingga anak merasa, wah ini orang tua gue keren juga gitu ya. Nggak orang tua gue jadul nih dari abad yang lalu. Nah book matching ini bukan soal bajunya saja, tapi juga makanannya. Karena anak kan akan ngajak kita kuliner ke tempat makanan-makanan yang mereka suka pada generasi ini yang mungkin lidah kita berbeda. Yang menarik adalah ketika kita mencoba menyesuaikan diri dengan mereka, mereka juga dengan senang mau mencoba kesukaan kita. Anak saya yang nomor satu memang jawa banget kayak saya gitu ya. Wah suka makanan tradisional. Wah yang nomor tiga sukanya fettuccine, sukanya minumnya cappuccino. Tapi ketika kami ini hubungannya baik, maka ternyata mereka juga mau mencoba untuk mencoba yang kita sukai. Sehingga kita menjadi sahabat yang pergi bersama-sama.